Hai guys, selamat datang kembali di channel ini MPID atau Movie Project ID Seperti biasa sih masih membahas tentang Love Story The Series Ya guys, ini hanya selingan prediksi yang ada di pagi hari ini Oke, sampai detik ini percintaan Madina, Atar, dan Zidane masih belum menemukan solusi yang pas untuk mereka bertiga Mau dibawa kemanapun dan mau dengan siapapun Madina nantinya tetaplah ada seseorang yang akan terluka, bisa Zidane ataupun Atar Kendati benar karakter Zidane jauh lebih baik daripada Atar, tapi ingat Atar juga sangat mencintai Madina Saat Madina dengan Atar Madina seperti layaknya seorang ratu bagi Atar Padahal Zidane sudah meminta Atar untuk bahagiakan Madina, tapi Atar terlalu tak percaya diri untuk mewujudkan itu semua Begitupun Atar yang sangat yakin bahwa Zidane adalah kebahagiaan Madina Sungguh rumit ya guys dan sedikit membuat kita pusing kepala tapi buat fans Atar ataupun Zidane jangan panas dulu ya ini hanya sinetron sebenarnya apakah ada solusi pasti untuk membuat kisah cinta segitiga ini jadi sedikit ada celah untuk sebuah jalan keluar yang lebih baik entahlah tak membawa luka yang lebih besar pada siapapun tentu saja itu pasti ada guys dan pasti sudah disiapkan oleh penulisnya apakah itu? sabar dulu ya guys sebelum lebih lanjut kita harus paham seperti apa pola dari Love Story The Series dimana setiap ada konflik tentu saja ada solusi yang sudah disiapkan oleh penulis dalam hal ini perihal cinta segitiga Zidane, Atar, dan Madina ini hanya bisa terpecahkan saat salah satu antara Atar, Madina, atau Zidane menemukan cinta yang baru sehingga tak ada lagi proses persaingan atau semacamnya lalu kira-kira siapakah yang akan mendapatkan cinta yang baru itu? jika Madina sepertinya itu belum mungkin ya guys mengingat Madina adalah tipe yang sangat susah untuk move on atau melupakan seseorang kalaupun Madina mendapatkan cinta yang baru itu pun pasti hasil perjodohan atau paksaan dari Faisal atau tantenya, Donna atau kedua bagaimana juga Atar? ini masih memungkinkan ya guys karena kita harus ingat Esta juga tengah jatuh hati pada Atar dia pasti berharap Atar gagal menikah juga tapi entah kenapa dalam 3 hari terakhir Esta tak diperlihatkan meneruskan keinginannya itu seakan-akan Esta yang kemarin terlihat menyukai Atar terasa hilang begitu saja apakah penulis memiliki rencana yang berbeda? bisa jadi guys karena ingat dunia sinetron Indonesia itu kejar tayang ide cerita dari penulis bisa saja berubah dalam hitungan hari selanjutnya apakah Zidane yang akan mendapatkan cinta yang baru? nah kalau untuk Zidane kemungkinan bisa 50-50 sih dan bisa jadi untuk Zidane bukan cinta yang baru tapi cinta lamanya yang akan kembali lah kok bisa Min? ya jika kita perhatikan akhir-akhir ini banyak suara-suara dari fans yang menginginkan agar Bunga dimunculkan kembali ya kita semua tahulah siapa Bunga Bunga adalah tokoh yang pernah masuk ke jagat Love Story The Series yang diperankan oleh Haiko VDV yang dulu sempat membuat rumah tangga Ken dan Modi jadi terguncang hebat dan terakhir Bunga ini sedang rotso ke Singapura bersama Ibu Tiara pemilik bintang rekord ya setidaknya itulah kisah terakhir yang bisa kita lihat dari Bunga nah jika kita sambungkan dengan postingan ini dan ini juga maka apakah mungkin Haiko VDV alias Bunga akan dimunculkan kembali ke jagat Love Story The Series? jawabannya sangat mungkin ya guys bisa jadi sosok Bunga akan kembali dihadirkan kali ini bukan untuk mengganggu ketenderaman rumah tangga Ken dan Modi kok guys melainkan akan semakin mewarnai konflik cinta segitiga Zidan, Atar dan Madina entah Bunga datang untuk Zidan yang merupakan mantan terbaiknya atau justru Bunga akan jadi sosok yang tepat untuk mengobati sakit hati Atar jika memang Bunga dimunculkan kembali ini akan semakin seru sih karena hal ini akan menjadi keseimbangan untuk konflik percintaan ini dimana Bunga masih sangat menyayangi Zidan hanya saja Dena masih belum bisa menerimanya sementara Madina masih dalam kebimbangan antara Atar atau Zidan jadi jika memang Haiko akan dihadirkan lagi sebagai Bunga kira-kira menurut kalian apakah Bunga akan kembali untuk Zidan atau justru Bunga akan menjadi cinta yang baru untuk Atar tapi ingat ya guys ini hanya prediksi dan teori semata bisa saja sosok Bunga tak akan pernah dihadirkan kembali tapi kalau dilihat dari postingan disitu ada Esta, Maudi, Tante Anita dan juga Bunga maka kemungkinannya sekitar 50% guys bisa saja sosok Bunga akan muncul kembali di Jakarta Love Story The Series membuat Atar, Zidan dan Bunga serta Madina jadi semakin jatuh dalam rumitnya konflik kisah cinta mereka gimana guys? kalian setuju? atau kalian punya pendapat yang berbeda? oke, kita tinggalkan sejenak kisah cinta segitiga Atar, Zidan dan Madina lalu kita masuk konflik Arman, Arga Group dan Arga Dana episode kemarin sudah membuktikan bahwa Anita tak bisa menggantikan posisi Arman sebagai direktur di perusahaan PT Armilia Sentosa kendati kondisi Arman memang sedang tak memungkinkan sehingga hal ini membuat Anita terpaksa untuk meminta bantuan anaknya yaitu Maudi ya awalnya Maudi mungkin menolaknya sih karena dia tak mau membantu Arman yang jelas-jelas sudah berbuat curang dan merebut perusahaan Arga Group milik sang papa tapi bisa jadi sih setelah Maudi curhat dengan Ken atau Papa Arga mengenai permintaan mamanya itu untuk menghandle PT Armilia Sentosa sepertinya baik Arga Dana ataupun Ken bisa saja memiliki ide bagus dimana Ken ataupun Papa Arga akan mengatakan pada Maudi untuk sebaiknya menyetujui saja keinginan mamanya tapi tentunya ada rencana di dalam rencana yaitu saat Maudi menjabat atau menghandle PT Armilia Sentosa maka dia bisa leluasa untuk memutar balik keadaan dimana bisa saja aset dan keuangan PT Armilia Sentosa akan kembali berpindah tangan ke PT Arga Group tanpa sepengetahuan Arman, Haris ataupun Anita lagi pula Anita juga tak akan terlalu paham mengenai dunia bisnis ya guys karena ini akan jadi kesempatan yang bagus untuk Maudi memutar balikan keadaan karena saat semua sudah kembali ke Arga Group maka Maudi bisa menebus rumah papanya agar tak disita oleh bank nantinya jika ini terjadi meskipun nanti saat Arman sudah sembuh dari sakit jiwanya bisa-bisa dia akan kembali sakit jiwa lagi sih karena mendapati PT Armilia Sentosa miliknya sudah tumbang dan PT Arga Group kembali kokoh berdiri dendam kesumat akan kembali terjadi Haris tak akan tinggal diam dia akan memakai apapun caranya untuk hancurkan seluruh keluarga Arga Dana kecuali Emily dan Baby Satria tapi sepertinya era akan berganti sih saat Haris melakukan itu maka bisa jadi dia akan kembali ke Hotel Prodeo atau penjara untuk waktu yang tidak sebentar lalu jika ini terjadi apakah ini adalah tanda era konflik Arman dan Haris akan berakhir? bisa saja iya sih guys ataupun sebaliknya tapi semoga aja ada konflik baru yang lebih fresh dan lebih menarik mengenai Emily jika memang Arman akan masuk rumah sakit jiwa atau penjara kalian tenang aja ya guys bisa jadi Dr. Dilan akan menjadi solusi paling epic untuk membuat Emily kembali menjadi orang baik karena sudah mulai cukup terlihat sih kedekatan Dr. Dilan dan juga Emily ya meskipun itu butuh waktu yang mungkin tak sebentar guys tapi sabar aja ya mengenai kemunculan Arga Dana semestinya rencana Ken akan membuat semua orang jadi terkaget-kaget dimana saat anniversary Ken dan Maudie Papa Arga akan hadir dan muncul disitu membuat Emily, Anita, Haris atau mungkin Mama Dinda jadi sok dan kaget dan saat itu pula siapa tau PT. Armilia Sentosa sudah menjadi PT. Arga Group lagi dan saat Haris mengetahui itu semua maka dendam final terhadap Arga Dana, Ken dan semuanya akan dimulai demikian guys selingan prediksi pagi ini mengenai trailer terbaru masih belum keluar ya guys setidaknya semoga teori ini mampu membuat kita berpikir beberapa kemungkinan yang mungkin saja terjadi bagi yang udah klik dan nonton video ini jangan lupa subscribe ya guys gratis kok gak dibungut biaya speser pun semua itu agar membantu channel ini semakin berkembang lebih baik dari kedepannya jadi jangan lupa subscribe demikian dan sekian dari MPID tetap sehat, keep positive thinking dan see you in the next video terima kasih